Jalan kaki bisa dilakukan pagi atau sore hari dengan durasi 15-30 menit ya bun Gerakan senang menggunakan jimbal dapat membantu bagian terendah janin segera masuk ke dasar panggul bunda Buah nanas mengandung enzim bromelain yang berfungsi untuk melembutkan dinding cervix sehingga menyebabkan rahim berkontraksi Buah kurma membantu tubuh meningkatkan hormon oksitosin sehingga menyebabkan rahim berkontraksi Yang selanjutnya yaitu dengan memberikan afirmasi positif kepada dede bayi yang ada di dalam rahim Janin itu sangat cerdas ya bun Jadi dia bisa tahu, bisa mendengar apa yang bunda katakan atau apa yang bunda lakukan Jadi dia dengan kalimat-kalimat positif yang bunda berikan itu dapat meningkatkan bonding, ikatan antara bunda dan juga dede bayi Sehingga itu bisa menjadi induksi alami untuk mempercepat persalinan Oke yang selanjutnya yaitu berhubungan badan atau berhubungan seksual antara suami dan istri Jadi berhubungan seksual itu bisa merangsang tubuh bunda untuk mengeluarkan hormon oksitosin Selain itu sperma yang dikeluarkan oleh anak di dalam itu bisa mengandung hormon prostaglandin yang dapat mematangkan dan melunakan leher rahim Sehingga nanti leher rahim itu akan meniklis dan melebarkan jalan lahir Yang selanjutnya itu ada stimulasi footing Itu sama, stimulasi footing itu bisa merangsang tubuh bunda untuk mengeluarkan hormon oksitosin Yang nantinya akan membuat rahim berkontraksi Memang susah sih bun untuk melakukan hubungan seksual dan perancangan footing itu Karena kan kadang mood kita juga kan naik turun, gak selamanya bagus ya Terus juga kan kadang kita juga udah mulai ngerasain pinggul sakit, kontraksi palsu Itu membuat kita akhirnya gak mood untuk melakukannya Tapi itu adalah cara yang empuh banget untuk induksi alami Jadi solusinya bunda bisa mengatur jadwal, mengatur waktu dengan suami Gimana baiknya itu hanya kalian yang tahu